Di bulan Desember ini, ombak di perairan pesisir Pantai Timur mulai tinggi. Dengan demikian, Dinas Perhubungan Tanja Barat meminta para nakoda kapal Speedboot untuk tetap melengkapi APD keselamatan ketika berlayar sebagai upaya antisipasi hal yang tidak diinginkan seperti kapal tenggelam ketika sedang berlayar. Selain nelayan yang rentan terhadap kejadian ketika berada di laut, namun para nakoda kapal Speedboot juga diminta untuk tetap waspada ketika sedang berlayar dan tetap melengkapi APD keselamatan seperti live jacket dan live boot pelampung. Imbawan ini diharapkan dapat dipahami oleh para nakoda kapal Speedboot. Kepala Dinas Perhubungan Tanja Barat Syamsul Johari mengatakan, di awal bulan Desember ini, ombak di laut mulai tinggi, sehingga para nakoda kapal diminta tetap waspada dan tetap melengkapi APD ketika sedang berlayar. Selain itu, pastikan muatan kapal tidak overkapasitas, sebab ini juga sangat membahayakan bagi para penumpang. Selain itu, melalui UPTD Pelabuhan LLASDP, para agen loket kapal Speedboot juga kerap memberi imbawan agar tetap utamakan keselamatan saat berlayar, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, kita berharap agar keselamatan pelayar ini dapat didadaka, dan juga para operator untuk menyediakan keselamatan pelayar, untuk penumpang dengan baju lap ceket dan juga lap boy disediakan sesuai dengan jumlah penumpang yang ada. Nah, kita berharap agar keselamatan pelayar ini dapat didadaka, dan juga keselamatan bank, log, juga pekerjaan sama negara ini. Peraturan Menteri Perhubungan, kita memang sudah disampaikan, sudah jauh-jauh hari, agar diperhatikan setiap berlayar, standar kompensional berlayar ini harus dipenuhi. Lebih lanjut, Syamsul menambahkan, ia meminta pihak agen maupun nakoda kapal dapat memahami hal tersebut. Meski belum terjadi kasus kapal speedboot yang tenggelam akibat ombak tinggi, namun antisipasi sedini mungkin tetap diutamakan. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.